Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam kita akan membahas tentang hakikah dan kurban serta penyembelihan hewan pada kesempatan kali ini kita akan memulai dulu dengan penyembelihan hewan lalu nanti pada pertemuan kedua kita akan bicara hakikah selanjutnya kurban nah hal-hal yang akan kita bahas sudah terpampang silahkan dibaca nana lalu apa maksud dari pembelajaran ini agar kita memiliki kepedulian kepada sesama memiliki empati kepada orang lain memiliki rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia Allah lalu tentu akan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ketika kita mengkonsumsi makanan terutama binatang yang halal harus menggunakan cara-cara sesuai dengan syariat Islam nah yang perlu kita bahas pertama adalah mengapa binatang yang halal dikonsumsi harus disembeli kenapa gak langsung saja dicekek atau dilempar batu atau apa ya inilah luar biasanya Islam karena Islam mengajarkan kepada kita dengan sikap yang penuh kasih sayang kita tidak diperkenankan menyakiti binatang terlalu lama ya tentu ada yang protes pak menyembelikan menyakiti ya tetapi tidak terlalu lama berbeda dengan dibukul berbeda dengan dilempar berbeda dengan dibante dicekek itu lebih menyakitkan makanya nanti akan kita bahas bagaimana cara menyembeli nah jawabannya agar halal jadi daging yang dikita konsumsi itu agar halal dan sehat makanya ketika kita menyembeli yang dikeluarkan apa nanak? darah karena di dalam darah itu banyak penyakit ya karena darah itu ada kuman-kuman maka harus dikeluarkan itulah luar biasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang mengapa binatang harus disembeli jawabannya agar halal dan menyehatkan untuk dikonsumsi mengapa menyehatkan? karena tidak mengandung kuman, bakteri, baksil, dan lain sebagainya nah tentu ini harus menjadi perhatian kita penyembelihan hewan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak boleh sesuai dengan selera masing-masing orang oke lanjut kita tentang persyaratan atau ketentuan ya jadi ketentuan binatang yang harus disembeli itu pertama harus ada penyembeli tidak mungkin penyembelian terjadi tanpa manusia ya kalau ada binatang mati tanpa campur tangan manusia ya bisa jadi itu kecelakaan dan pada akhirnya nanti akan jadi bangkai ya lalu ada hewan yang disembelih nanti persyaratannya seperti apa kita lihat pada tampilan berikutnya ya lalu alat yang digunakan untuk menyembelih juga ada persyaratannya lalu proses penyembelihannya nah jadi kita akan fokus pada empat hal ini penyembelihan penyembelih atau manusianya atau orangnya lalu hewan yang disembelih alat yang digunakan untuk menyembelih lalu prosesnya berikutnya nah persyaratan penyembelih penyembelih satu muslim ya harus muslim bahkan ada juga boleh ahlul kitab cuman sekarang kita mencari ahlul kitab seperti di masa rumuh Rasulullah sulit ya orang sekarang ini apa disebut ahlul kitab Allah karena ada persyaratan yang disebut ahlul kitab itu dia tetap bertaufik ya dia tetap bertaufik dia tetap mengisahkan Allah kalau yang sekarang saya tidak bisa berkomentar ya anda nanti belajar lebih lanjut berikutnya balik ya orang yang sudah balik itu sudah pernah kita jelaskan ya di bab-bab sebelumnya lalu berakal sehat orang gila tidak boleh menyebelih tidak boleh orang gila kemudian sengaja ya ini ya sengaja menyembelih karena persyaratan balik dan berakal sehat itu adalah orang yang sadar sadar ketika menyembelih ya lalu membaca basmah disunahkan membaca solawat dan takbir tiga kami jadi bismillah Allah masjid ala muhammad muhammad Allahu akbar Allahu akbar jadi untuk penyembelihan saya pernah mendengar kiai saya atau ustaz yang pernah ngajarin saya tidak perlu lengkap bismillahirrahmanirrahim tapi cukup bismillah dengan nama Allah bismillah dengan nama lalu membaca solawat Allah masjid ala 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 muhammad Allahu akbar Allahu akbar walal ya silahkan nanti cari referensi yang lain kalau berbeda ya wajar ya ilmu pengetahuan itu luas jadi jangan dibatasi hanya lewat pagi lalu berikutnya tentang persyaratan hewan semblihan ya hewan yang disembelih yang pertama hewan halal dikonsumsi jadi jangan alasan oh yang penting disembelih pak koceng koceng jangan ya koceng harimau hanjing tidak boleh disembelih karena bukan kategori halal dikonsumsi lalu binatangnya atau hewannya masih hidup jadi bukan batang ya bukan bangkai pak bagaimana pak kalau ada ayam tertabrak sepeda motor tapi masih kejat-kejat itu namanya masih hidup kalau kejat-kejat itu berarti hidup segera disembelih tapi ketika kejat-kejat kita lari ngambil pisau sampai sana sudah jadi bangkai ya jangan itu sudah jadi bangkai tidak lagi hidup namanya oke lalu persyaratan alat alatnya itu tajam dan dapat melukai tajam dan dapat melukai tidak boleh yang tumpul apalagi dia krek-krek-krek-krek kasihan nanti binatangnya ya harus di asah yang yang apa tajam lalu tidak terbuat dari gigi atau tulang atau puku ya nanti dicekek begitu saja atau digigit begitu saja tidak boleh harus terbuat dari besi ya baja boleh pak dari bambu boleh asalkan yakin ya yakin tapi kalau dari bambu mereset-mereset ya mending dari pisau ya dari baja berikutnya proses proses penyembeliannya proses penyembeliannya itu hewan ditidurkan dan menghadap keblat rusuk kiri di bawah ya jadi ini harus diketahui jangan sembarang menghadap ya ini disunahkan pak kalau menghadapnya tidak ke keblat bagaimana ya tetap halal sebenarnya cuma tidak sunah ya kita ini kan melakukan sesuatu harus sesuai dengan sunah ya lalu dilukai pada leher hingga putus saluran nafas dan saluran makanan serta dua urat nadi di leher jadi harus ada persyaratan yang putus apa saluran nafasnya ya tenggorokan lalu saluran makanan kerongkongan lalu dua urat nadi di kanan kiri leher ya di sekitar itu ada urat nadi harus putus nah kalau ini sudah terpenuhi maka sah penyembeliannya oke lalu ada cara penyembelian yang pertama adalah tradisional yang tadi kita contohkan yang kedua mekanik atau modern menggunakan mesin jadi karena perusahaan besar ya itu pakai mesin mesin yang apa yang kuat yang langsung nah ada persyaratannya ketika menghidupkan mesin itu harus membaca bismillah nah itu sudah dianggap mewagi itu anak-anak cara penyembelian dan kita tutup seperti biasa ya kita berpantun supaya lebih rileks santai ya berbelanja ke pasar makmur pasar makmur ini dimana saya juga gak tahu ya adanya di sinetron membeli sepatu dan sandal ya mari senantiasa kita bersyukur dengan mengkonsumsi yang halal ya jangan sembarangan makan kukusan bintang disebut rasi nah ini pelajaran IPA ya menambah indah di malam kalau ada kukusan bintang itu indah agar binatang halal dikonsumsi sembelihlah sesuai syariat Islam oke ya untuk pamitannya kita berbantun juga bunga selase ditumbuh di belukar jadi sudah gak pakai cendrawase bunga selase sekarang bunga selase tumbuh di belukar dipetik pak aku digunakan obat musim corona ya terima kasih anda tetap belajar semoga ilmu anda selalu bermanfaat terima kasih anak-anak semoga pembelajaran kita memberikan makna dalam hidup kita kita tutup dengan doa subhanakallahumma wabihandika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa aduhu ilaih alhamdulillah rupin alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu asyadu